Selain telur ayam, kita juga biasa menjumpai di pasar-pasar telur yang berukuran lebih kecil dan biasa kita konsumsi. Telur ini adalah telur burung poyo. Telur burung poyo dalam porsi yang sama memiliki kalori lebih kecil namun memiliki kandungan lemak jenuh lebih tinggi dibanding telur ayam. Seperti halnya ayam, dalam budidaya burung poyo juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu burung poyo petelur dan juga burung poyo yang dimanfaatkan dagingnya. Kedua jenis burung poyo ini memiliki jenis yang berbeda. Pada episode kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi pertanakan telur burung poyo modern di Amerika. Episode ini juga bagian dari request saudara Goni, Bayu dan Hasim. Dalam dunia peternakan burung poyo juga dibesarkan dan diternak sesuai dengan kebutuhan. Baik untuk dimanfaatkan dagingnya, maupun untuk dikonsumsi telurnya, seperti telur ayam. Dalam sistem pertanian modern, peternakan burung puyuh petelur lebih disukai karena biaya dan pemeliharaan yang lebih rendah dibanding peternakan ayam petelur. Pada liputan kali ini, kita akan berfokus pada peternakan burung puyuh petelur. Selain persiapan tempat atau desain kandang untuk budidaya, hal yang cukup penting yang perlu dilakukan adalah pemilihan bibit atau bayi puyuh. Sehingga peternak harus memilih telur puyuh yang dibuahi. Perlu sahabat tahu, telur yang dihasilkan dari peternakan burung puyuh atau ayam petelur, umumnya adalah telur yang dihasilkan oleh indukan yang tidak dibuahi oleh pejantan. Sehingga telur-telur mereka tidak dapat diambil untuk ditetaskan. Telur yang akan ditetaskan harus dihasilkan dari peternakan yang menghususkan diri untuk produksi telur yang dibuahi. Walau sebenarnya telur-telur yang dibuahi dan tidak dibuahi, tidak memiliki rasa yang berbeda. Namun hal ini penting untuk kesuksesan penetasan. Setelah mendapatkan telur-telur burung puyuh yang akan ditetaskan, pekerja akan menata telur ini pada rak khusus. Kemudian membawanya untuk ditempatkan pada lemari inkubator. Waktu inkubasi telur puyuh hanya sekitar 15 hingga 18 hari. Telur akan dimiringkan 1 hingga 2 kali dalam sehari untuk membuat setiap bagian telur mendapatkan panas yang merata. Kemudian 2 hari sebelum telur menetas, telur puyuh akan dipindahkan ke lemari khusus penetasan. Hal ini untuk menghindari bayi akan terjatuh dari lemari inkubator. Setelah telur-telur ini menetas, bayi-bayi burung puyuh ini akan disortir untuk mendapatkan anakan yang sehat dan memenuhi kriteria. Kemudian bayi-bayi burung puyuh ini akan dikirim ke peternakan yang lebih besar. Namun sebelum mereka menempatkan kandang produksi yang bersusun ini, bayi-bayi burung puyuh ini akan menempati ruang pembesaran di sini selama 2 minggu. Kemudian mereka akan dipindahkan melalui sistem kandang. Dalam 2 minggu pertama, ukuran kandang akan menampung 100 ekor burung puyuh. Makanan mereka adalah biji-bijian seperti jagung dan gandum yang digiling. Kemudian selama 3 hingga 6 minggu berikutnya, mereka dipindahkan ke kandang utama yang terdiri dari 50 ekor per 1 kandang, sampai usia 7 minggu. Hingga akhirnya, burung-burung puyuh ini akan mulai bertelur. Setiap burung puyuh dapat bertelur sekitar 250 hingga 300 telur dalam 1 tahun. Selama masa produksi ini, burung puyuh akan diberikan pakan nutrisi yang lengkap untuk dapat memproduksi telur yang baik dan sehat. Sementara itu, pekerja akan mengecek setiap hari kondisi burung puyuh secara sekilas dengan kendaraan yang dikayuh seperti sepeda ini. Sementara itu, telur-telur burung puyuh akan menggelinding jatuh ke konfeyer berjalan. Yang selanjutnya akan membawa telur ini masuk ke rak-rak dan mengangkutnya ke ruang pengemasan. Kemudian, telur-telur ini akan dicuci dan dibersihkan. Setelah dibersihkan, telur-telur ini akan diperiksa dari kerusakan secara manual oleh para pekerja. Kemudian, telur-telur ini akan dimasukkan ke dalam wadah. Yang selanjutnya siap untuk dijual dan dibistribusikan ke konsumen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!